Juga pulau Makneng kembali kopinya nih Yeah Eh Strong banget Sang udah Februari, di tengah Februari Liga champion mulai lagi bos Oh iya bos S倒ai lagi nih Mulai 16 besar, 16 besar 16 besar, 16 besar Dan ini yang terdekat itu Atletico Madid lawan 2 bertahan Liverpool Seru nih 19 Februari jam 3 dini hari ya Wah, pagi-pagi dong ya Tentu yang apa sih Aku apa pas gua saur lah Puasa Puasa apa? Gua nguan puasa sirian saya rambut kami cuma Oh iya, oke Iya kan tapi kalo gua ngeliat Liverpool cu, kayaknya cu kayaknya bakal susah nih lawan Atetico iya si Atetico sih emang lagi jelek di Liga mereka lagi naik turun berpemanyakan terus lagi setan bikin gol tapi tetep mereka lawan yang tangguh sih apalagi mereka ke keepernya bagus sih karena mereka ini catatan sejarah Liga Champion bagus mereka kan dua kali sepertusuk final kan, dua pun kalah iya emang, tapi Liverpool udah lupa, Liverpool juga bertahan, pertahanannya bagus iya, tapi, tapi walaupun juara bertahan cu, mereka udah pasti fokus ke Liga Inggris mungkin mereka akan, tergantung sih hasil akhir pekan emang ini yang bagus nih, mereka bisa ini mungkin mereka akan sedikit lepas gas terus mereka akan fokus lagi di gajahnya mereka fokusnya pasti Liga Inggris pasti, cuman mereka gak akan mungkin lepas di gajahnya om mereka juara bertahan nah Liga Champion dikasih ke Atetico, Dego Sinone tuh kayaknya lagi dia cuman butuh itu doang loh kayaknya, piala itu Dego Sinone di Liga udah juara, terus di Eropa udah, di Copa Dere udah makanya, tapi kayaknya nggambungin sih kondisi Atletico saat ini yang lagi banyak, yang cedera pemainnya kenapa cedera cu, dia cu mau rata, udah, mau rata cedera ya mau rata, mau enggak juga, gapapa Diego Costa, Joao Felix tuh cedera semua tapi kan masih banyak yang lain-lain juga ada Koke, ya kan, ada Saul oh Saul Niggia sih ya, terus sama Saul Niggia juga bagus ada jalan oblak ya, tapi tetep aja kan mereka tuh lini depannya emang nanti sih, Trippier aja di penyerang nah itu kok gak usah Trippier, itu mau menjadi penyerang juga ntar dulu, udah sebuah apa belum dia kok gak usah tau gue lagi cedera dia pasti agak, emang sih kalo dari sis, apa, diliat dari kalo pertemuan emang agak ketat, kedua tim terakhir sih ketemu gue di piala Liga Eropa tuh 2009-2010 Liverpool tuh kalah di semifinal sama tapi kalo kalah dramatis tapi udah lama lah iya, tapi itu kan bisa jadi apa, bisa jadi kayak semacam peringatan juga buat Liverpool kalo dia harus ini tapi harus bisa ini prediksi lu, kira-kira siapa yang menang, Jo? kalo gue lah dari kondisi tim sekarang sih ya jujur aja, mau gak mau ya pasti Liverpool, Liverpool lagi bagus pemainnya nih, udah pada sembuh-sembuh dari cedera James Miller, Sadio Mane ke main cedera udah sembuh lagi Mohamed Salah, Roberto Fino udah lagi on fire juga nih, bahannya juga kuat Alisa mainnya bagus linsip banyak ya apalagi kalo liat dari kalo liat dari situasi tim sekarang ya pasti Liverpool ada nungguin lah kalo pun menang pun mesti bisa menang tapi akan sulit sih pengen skos-skos tipis dari 1-1 wapun, Atletico pun sebenernya juga agak banyak kan buat Atletico pasti dia pasti apalagi di kenang dia lag pertama iya gua juga agak takut tuh sebenernya Liverpool tuh emang agak buruk iya makanya rekor tangan cuma kita lihat aja dari besok ini oke lah eh baik kok pedi dikit dong gua juga gua juga